Mau booking tanggal sekian, berapa orang? Segini, nama lu gak sebut, lu siapa? Masa gue mesti tulis di buku gue? Setan. Kan kagak. Jai Vai itu artinya Thailand apa? Cici Thailand. Aturan itu gue bikin buat memperempudah pekerjaan gue. Gue gak bisa, oh iya kak, maaf ya kak. Kak, kak, kak. Gue gak bisa. Kayaknya gue ini, pertama gue bahagia. Kedua, gue bisa ngidupin karyawan gue, anak-anak gue, adik-adik gue. Dengan adanya ya rejeki ini, gue bisa kasih makan orang lain. Gue tiap Jumat gue kasih makan orang. Perih, gue nasi bungkus, gue bagi-bagi. Buat gue itu udah, itu nikmat yang gue rasain. Halo everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Ini adalah part kedua dari podcast kita bareng Chef Philip dari Warung SCI. Nah, di episode 1 kemarin kalian udah dengerin cerita dia di Thailand waktu belajar resep masakan Thailand. Dia aplikasiin ke Indonesia, buka warung kaki lima di pinggir jalan. Gak ada tamunya, sampai berkembang terus pelan-pelan sampai sekarang. Mau makan di restorannya aja, harus ngantri berbulan-bulan. Nah, nextnya apa nih buat Chef Philip? Kenapa dia gak mau buka cabang? Dan kenapa dia itu harus handle semuanya tuh sendiri? Gak percaya sama Staffe kalau gue bilang. Apa-apa, mau sendiri. Akhirnya ribet sendiri dan gak punya waktu. Gue selalu penasaran. Kenapa? He do what he do today. Oke, seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di Youtube, kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Or for updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio, dan juga kita ada di TikTok. Oke, please welcome for the second time Chef Philip dari Warung SC. Enjoy the show. Episode 2, Philip Warung SC. Lanjut lagi bro, cheers dulu. Ini guys, kita lagi minum arak mangga dari Desa Les. Shout out to Chef Jero Yudi kalau nonton nih Chef, mantep banget. Nah, Warung SCI. Tadi lu udah cerita di episode sebelumnya guys, jadi check it out kalau belum nonton. Itu lu setahun sepi, tapi lu somehow lu tetap happy, bersyukur gitu kan. Tahun kedua mulai rame. Sampai kapankah itu terus-terusan rame, terus sampai akhirnya viral kemarin. Bagaimana ceritanya? Jadi gini, tahun kedua itu kan udah mulai rame. Udah mulai banyak yang dari mulut ke mulut gitu. Tapi tempat lu kecil kan? Tempat lu kecil. Masih pinggir jalan kaki lima. Jadi, sampai pernah yang makan pake patwal ada. Gue gak tau udah siapa lah. Pokoknya ujung ke ujung banyak polisi. Itu the power of word of mouth ya. Word of mouth tuh. Tamu-tamu begitu cuma bisa word of mouth. Tamu-tamu begitu gak liat di Instagram bro. Ya kan gak bisa dapet. Terus udah kayak gitu ya, mulai tahun kedua udah mulai rame. Gitu kan orang udah tau, oh si foodnya beda lu. Ini gak kayak seperti yang lain. Begini, 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 begini. Terus ada ceritanya, ini yang tadi gue mau cerita tuh. Customer gue ini, sebelumnya nih dia dateng nih. Dia dateng. Dia tau dari temen gue. Terus dia ngomong, gue dateng, Phil. Tiba-tiba manggil nama gue kan. Gue tau lu dari sini. Oh iya, kenapa kok? Gue mau makan. Bersemilan. Gak bisa kok. Gue mau makan masa lu, gak bisa. Ya liat aja tempatnya kayak begini. Gue lagi rame gitu kan. Dua meja kepake. Tempat lu cuma dua meja? Ya. Jadi gue mau makan gimana? Ya gak bisa kok. Paling enggak kalau mau aman ya booking. Gitu kan. Itu waktu kelima tuh. Nah tempat gue cuma dua. Cuma dua meja. Yaudah. Berikutnya lagi. Bulan depannya dia dateng lagi. Gue mau makan. Penuh kok. Ini orang belum belajar. Belum reservasi nih. Gak ngerti reservasi. Dua kali dia dateng penuh semua. Akhirnya ya kesel kan. Baru dia kontak gue. Dulu masih jaman BB tuh. Gue mau makan ya besok. Lu jangan tolak gue lagi. Gue bawa tamu nih. Dari luar. Oke besok bisa. Karena kan udah ini kan. Jadi pas dia dateng gue gak terima orang. Udah kan ada dua meja. Dia makan. Nah dari situ. Jadi baik. Udah jadi kayak keluarga lah. Sama nyongkap gue juga udah. Dia manggal nyongkap gue mami lagi gitu kan. Nah terus. Dia selalu itu orang selalu bawa tamu. Even dari yang. Dari Itali. Dari mana dia bawa ke tempat gue. Jadi sebelum. Sebelum itu dia ngomong dulu ke tamunya. Lu mau cari makan. Cari suasana. Apa cari makanan. Cari rasa. Kalau lu cari rasa. Gue bawa ke tempat ini satu ini. Tapi lu jangan komplain soal tempat. Banyak kan semua dia bawa gitu kan. Banyak kan semua tamunya udah kelar. Dia bilang. Gila. Gila. Gila gitu kan. It is. Enak banget makanan lu bro. Jadi suatu hari itu. Sempat dia. Mau bawa. Bayarnya dari Emirates Arab. Itu sampai. Anak buahnya. Montek gue. Phil. Dia bener mau bawa itu. Bayar Arab ke tempat lu. Katanya gitu. Bukan apa-apa ya Phil ya. Tempat lu kan. Kaki lima. Ini bayarnya. Bayar paling besar. Di tempat dia kerja gitu kan. Yakin gak. Bawa dibawa gitu kan. Ya urusan dia. Gue mah cuma tinggal terima. Terima aja gitu. Iya lo tinggal terima. Masak. Akhirnya dibawa. Pertama pas turun. Tamu aja mau ngeliat. Gak salah nih. Gak salah si anjing nih. Gue belanja banyak. Begini nih jamunya. Pas. Pas. Pas udah. Mereka makan. Ini. Ini customer gue selalu ngomong. Pokoknya lu cariin gue yang aneh-aneh. Itu kan kayak stonefish. Gak macam gitu. Kayak sleeper lobster. Pokoknya gue mau lu cariin barang yang nisi Arab nih. Belum pernah makan. Beginin apa? Itu. Stonefish. Jadi stonefish itu kan ada dua macam. Tunggu. Stonefish yang kayak ikan. Kan. Kalau gue bilangnya ikan kodok gitu. Yang bisa jalan juga itu. Itu lu masak. Iya. Oke. Itu kan ikan paling beracun. Iya. Venomous. The most venomous fish. Iya kan. Iya. Kalau lu ketancem durinya udah selesai lah. Lu masuk rumah sakit. Iya kan. Kalau hidup. Busuk kaki lu. Gue tau tuh. Lu masak itu. Itu banyak sih di Indo tuh. Iya. Yang kayak batu kan. Nah cuman itu ada dua macam. Itu ada yang tulang putih. Ada yang tulang biru. Tulang biru kehijuan. Jadi kalau yang tulang putih. Mukanya agak sedikit manyun. Yang rada manyun bawahnya gitu. Oke. Kalau yang tulang biru. Tulang biru kehijuan. Itu yang mukanya dempak. Kayak buldog. Nah gue pilihnya yang tulang hijau. Karena orang pas dia habis di steam gitu kan. Pas dia buka kaget. Kayaknya kok tulang hijau. Wow. Ini pengalaman ini lu belajar dimana begini-beginian? Waktu di Malaysia. Oke. Karena Chinese seafood. Chinese malah. Oh apa ya. Asal punya jantung berdetang disikat ya kan. Oke. Jadi udah gue prepare itu. Gue cuman steam. Gue steamnya cuman pake. Jadi enam kecap ya. Kecap. Steam kecap. Ala Hongkong gitu. Modelan kayak gitu. Tapi gue pakenya enam lah. Pake kecap ikan. Oke. Udah. Itu semenjak makan. Mereka kan pada ngobrol. Bla 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 bla. Ini namunya diem makan. Usuk lah gitu. Udah kelar itu kan anak buahnya. Yang tuh aduh gimana nih. Diem aja ya. Kemarin diajak ke sini. Bacot mulu gitu kan. Ngomong. Ngomong. Ini diem aja. Gimana. Udah kelar. Kelar makan. Yang customer gue ini nanya. Gimana? Hey guys. Kalau kalian suka konten seperti ini. Jangan lupa like the video. Dan juga subscribe ke channel kita. Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Lebih enak disini daripada kemarin. Kemarin cuma tempatnya bagus doang. Oh. Disini baru gue berasa makan ini. Ini ikan apa ini? Sampai tulang hijau. Dari dia situ. Akhirnya dia yang ngomong. Phil. Makanan lu ini bukan makanan kelas kaki lima. Dia bilang. Betul. Lu pindah tempat. Ntar dulu deh kok. Gue masih happy kok disini. Ya kan. Belum saatnya gue pindah. Karena dulu itu masih cuman gue. Wah. Nyokap gue. Sama membantu satu. Gara-gara udah rame. Jadi gue mesti ada pembantuan satu kan. Itu. Ya udah. Lu udah ngerasain sepinya. Lu sekarang lagi nikmatin rame nya gitu kan. Terus gue bilang. Wah happy begini. Gue gak perlu gede-gede segala macem. Gue kalau gede juga. Kalau gue yang masak sendiri. Gue gak bakal keburu gitu kan. Ya pokoknya gue gak mau tau. Lu tuh mesti pindah. Exactly. Exactly. Jadi. Pas. Udah kayak begitu. Gue tetep masih gue lanjutin tuh. Gue masih gue lanjutin. Akhirnya suatu saat. Ada temen nyokap. Punya ruko yang disitu. Terus. Lagi mau disewain kan. Terus nyokap gue. Lu mau gak? Yaudah lah. Pindah deh. Mungkin udah. Emang udah saatnya mesti pindah. Pindah. Nah disitu. Pas gue pindah disitu. Gue ngomong nih kan. Ke customer gue yang ini kan. Kok gue udah pindah ya kok. Ke ruko. Dari dulu kenapa? Baru sekarang. Lo pindah kapan? 2018 ya gue. Oke. Sekitar segitulah. Terus. Yaudah dia. Nah kayak gitu dong. Nah dia pertama kali pas gue udah pindah tuh gue buka. Gue kan juga buka. Gue gak mau udah pake. Gue bilang gak usah pake. Kirim-kirim gue kembang segala macem. Gue ngomong. Pokoknya lo mau dateng lo dateng. Dateng lah dia. Dateng dia bawa ini dia bawa itu. Dah. Lain kali pokoknya gue udah. Gue lebih tenang lah. Kalau lo pindah kesini. Gue bawa tamu. Tamu mau apa juga gue gak pusing. Ya itu. Iya gara-gara dia itu. Jadi gue pindah. Viralnya kapan? Kapan lo viral? Itu lagi pandemi bukan sih? Sebelum. Sebelum pandemi. Karena ya yang. Siapa yang makan disitu. Sampai lo viral? Si Bowo. Halte ke halte. Oke. Itu random aja dia makan disitu. Random. Shaka atau kebohon. Itu orang the best lah itu. Jadi. Tiba-tiba dia dateng. Gue gak tau. Jadi tamu aja biasanya. Iya. Karena emang. Gue tuh udah gak ada sempet waktu. Buat gue. Medsosan tuh gue gak ada. Gitu loh. Jadi gue gak tau siapa. Gitu kan. Terus tiba-tiba ada temen gue. Ngomongnya. Lu gila lu disamperin sama si. Halte ke halte. Halte ke halte apa? Jujur gue gak tau. Gue gak tau. Terus dia bilang. Nih. Itu terkenal. Akhirnya udah. Kayak gitu. Akhirnya gue kenal sama si Bowo. Gitu kan. Sekarang kita udah. Ya kenal gitu. Emang udah. Orangnya baik. Orangnya baik. Orangnya. Gimana ya. Gue salut lah sama dia. Gitu loh. Gue salut sama dia. Karena emang yang dia. Kalau emang enak. Buat dia enak. Ya udah. Enak kok. Bener-bener enak. Gak ada yang namanya. Kalau mau gue bilang enak. Lu bayar berapa? Iya. Beda cerita itu. Banyak yang kayak begitu. Betul. Gue jadi nyenggol-nyenggol. Tapi Bowo gak. Dari situ. Gimana. Kayak kejadiannya gitu. Apakah tiba-tiba langsung. Tiba-tiba. Booking. Tiba-tiba. IG gue followernya. Taunya berrk. Oke. Ini apa gitu kan. Terus. WA tiba-tiba. Saya mau makan. Saya mau makan. Blah-blah. Nah dulu itu. Jadi sistem booking gue itu. Masih gue terima deh. Lu mau makan. Dari. Misalkan dari bulan September nih. Lu mau makannya di bulan September. Tahun depan berikutnya. Masih gue terima. Iya. Corona. Semua kan jadi kan. Buyar. Itu kan. Yang bookingan-bookingan. Buyar. Akhirnya kan. Mau gak mau. Gue jadi take away tuh. Nah cuman kan. Yang waktu yang pas awal-awal. Tiga bulan pertama kan. Take away aja gak boleh. Iya. Iya kan. Bener-bener mesti lockdown. Lockdown. Tutup. Lu tau gak apa. Gue buat survive gimana. Sebenernya gue gak pusing gitu. Gue gak mau pusingin. Di saat gue pusingin. Gue buntu gak ketemu jalan. Jadi gue gak mau pusing. Kira-kira gimana ya. Jalan ke luarnya nih. Seenggaknya gue bisa bayar tim gue. Bisa bayar anak-anak gue. Betul. Betul. Gue jualan sambal. Jualan sambal. Gue jualan sambal terus sampe. Jadi gini. Supplier ke piting gue juga pas lagi masuk ke piting banyak dulu. Ini soal pada tutup. Piting telur kecil-kecil kan. Kecil-kecil. Bos. Bantu lah. Nah gue juga tutup gimana. Yaudah gak apa-apa lo kirim dah. Jadi gue bikin sambal ke piting. Sambal telur ke piting. Gila pasti enak banget tuh. Iya jaman itu lucu sih. Supplier gue juga ngontek. Pertama ngonteknya. Bos hutang gimana nih bos gitu. Hutang gimana nih bos. Bro resto gue tutup. Ntar gue cicil gitu kan. Sampai yaudah jalan beberapa bulan. Bos ada barang. Bantuin kita juga lah ya kan. Karena efeknya kan bukan kita doang itu tuh. Bener bener bener. Yang tadi kita ngomongin di episode awal ya kan. Efeknya tuh kemana-mana. Sampai supplier juga kelar juga. Jadi pas udah kayak gitu. Yang penting gue bisa. Bayar anak-anak gue. Jadi itu gue. Gue usahain gue. Gue bikin sambal gitu kan. Gue bikin sambal juga pake ikan asin tuh. Jambal-jambal-jambal gue pakein kecomrang. Gue bikin kayak gitu. Udah gue jual sambal. Terus. Jadi kan tiap hari kan gue juga mesti ke resto kan. Ke barung kan. Disitu gue ngeliat. Banyak. Gojek. Grab juga yang. Gak ada panggilan kan. Akhirnya gue ngomong ke nyokap gue. Eh. Bikinin makanan deh. Karena gue sendiri pun juga gatel gitu. Kalau misalkan gue gak masak. Gue gak masakin dapur. Gue gatel gitu. Gue ngerti. Ngerti gue. Jadi akhirnya ya gitu. Gue sembari. Waktu yang pas tiga bulan itu. Ya sembari itu gue kasih makan. Orang-orang yang perlu makan. Gue kasih makan gitu. Walaupun menunya cuman standar ya. Tau tempe. Ikan goreng gitu. Betul. Seenggaknya gue ada. Gue ada bantu ke society gitu. Dan supaya lu gak gila gak sih. Masak. Karena gue juga ngelewatin itu bro. Resto gue tutup. Biasa gue di dapur terus-terusan. Anjing. Gue bilang ke istri gue gitu. Ini gue udah mau gila nih. Gue bilang. Stress. Resto gue tutup gitu. Ya lu bisa masak. Lu masak lah. Lu masak. Ya masak kan jadi. Senggaknya lu fokus gitu. Kayak terapi gitu kan. Lu lupain lah kegilaan yang lain-lain dulu. Happiness lu keluar lagi gitu. Iya. Itu sih. Gue dagang Chinese food disini. Gue jual kepiting. Singapore Chili Crab. Bini gue yang bilang. Orang pasti kangen makan seafood deh. Dia bilang. Karena sulit banget gitu. Oh oke. Yaudah coba. Gue bikin kepiting telur juga. Iya. Itu yang menjaga gue. Keep my sanity. Iya itu. Live gitu. Jadi emang lu mesti. Ya di saat lu happiness lu dimana. Itu yang lu persu disitu lah. Walaupun mau gimana pun juga. Senggaknya ya. Lu mesti berke dapur. Karena happiness lu disitu. Yes. Gitu kan. Setuju banget. Nah sekarang begitu. Udah. Ya sekarang kan udah balik lagi gitu kan. Coba. Sesusah apa sih lu mau makan di warung EC? Sekarang. Sebenernya gak susah. Sebenernya gak susah. Asal lu mau baca. Asal lu mau baca nih ya. Oke. Baca. Susah tuh. Jadi gue tiap. Gue buka bookingan sekarang itu. Jadi gue di profile pic Whatsapp. Whatsapp. Oke. Jadi kalau misalkan profile pic Whatsapp. Tapi nomor lu ada di IG? Ada. Oke. Profile pic Whatsapp gue hijau. Itu artinya gue lagi buka bookingan. Buat bulan berikutnya. Oke. Step one guys ya. Lu save nomornya. Ya kan. Step two. Lu liatin. Profile picture hijau lagi buka bookingan buat bulan depan ya. Ya. Bukan buat weekend depan. Ada take notes nih. Terus. Jadi disitu kan gue ada tulis. Itu nanti disitu ada. Langsung masukin form sesuai format. Formnya ada di? Form dan rules ada di IG highlight. Form and rules. Oke. Oke. Cuma tinggal kesana dibaca dulu rulesnya kayak apa ya kan. Bukanya jam berapa. Jadwal libur gue kapan. Ya kan. Sampai jam berapa. Slot gue terima per jamnya tuh dari. Gue gak ada yang namanya jam 5.30. 4.30 gak ada. Pokoknya gue per jam. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Ya kan. Itunya per 60 menit. Jadi per 60 menit. Ya. Kalau kelar makan cabut tuh. Ada orang lagi soalnya mau masuk. Oke. Itu ada semua tertulis disitu. Terus dari mulai lu mau. Kalau misalkan lu mau. Apa namanya. Booking makanan duluan. Itu ada kok. Jadi gue kan daily update. Jadi lu order. Nanti pas order itu. Pas di hari bookingan lu. Gue update nya tuh kalau hari weekday sampai Sabtu itu. Jam 1 siang itu pasti gue update. Karena kan gue nunggu. Mesti nunggu barang-barang dari supplier gue juga datang. Yang ada. Karena lu mau fresh lu datang supplier harian. Jadi itu jam 1. Nah kalau hari minggu itu gue jam 11.45. Sampai. Jadi cuman dari misalkan yang dari jam 1 itu. Gue kasih window cuman 1 jam. Jam 2 gue udah gak terima lagi. Bookingan lewat whatsapp. Orderan lewat whatsapp gue gak terima lagi. Karena apa? Gue mesti ke dapur. Gue mesti beberes. Gue mesti prepare. Ya karena lu yang handle. Terus jadi kalau hari minggu kan gue bukanya siang. Jam 1. Nah itu jadi setengah 1 itu udah gue gak terima lagi. Masuk orderan menu gitu. Udah. Nah itu ada semua disitu. Ada semua disitu. Format formnya pun juga ada disitu. Jadi. Lu WA lu ngirim saya mau makan tanggal segini? Atau formnya kirim? Tinggal langsung kirim form aja. Kan itu di formnya ada nama lu siapa? Mau makan di tanggal berapa? Jam berapa? Jumlah paksenya berapa? Alergi? Alergi? Gak ada. Gak ada. Ya gue sih gak mau tau. Kalau lu alergi aja deh lu jangan makan di tirasan simut gitu. Baru di simut, jangan makan di simut gitu. Simple. Jadi udah cuman tinggal masukin itu form. Pas udah gue lagi ganti itu hijau. Tinggal kirim WhatsApp formnya. Itu langsung gue catet. Nanti gue kalau emang ada gue confirm. Nah cuman di confirm itu kan nanti ada lagi tuh gue tulis tuh. Jangan lupa dibaca rules kita. Dan gak terima reschedule. Tapi kadang-kadang orang gak suka. Saya gak aja bisa. Boleh gak reschedule? Udah ada tulisannya disitu. Gak bisa. Karena apa? Kadang-kadang itu yang bikin gue double booking. Kadang-kadang itu yang bikin gue ribet. Kadang-kadang gak bisa tapi tetap datang. Nah itu loh. Itu yang paling gila. Jadi pas gue udah masuk orang lain yang ada masuk di wedding list. Toto orang datang. Bilangnya saya sudah booking. Itu loh. Jadi makanya orang kadang-kadang aturan lu kelewat banyak lah begini. Aturan itu gue bikin buat memperempudah pekerjaan gue. Iya kan? Kalau emang lu merasa aturan gue kelewat banyak. Ribet segala macem yang gue usah makan di gue. Gue bikin itu supaya mempercepat bookingan orang. Ya sistem bookingnya. Mempermudah kerjaan gue gitu. Jadi sekarang lu misalkan lu gak sesuai format. Iya kan? Mau booking tanggal sekian berapa orang? Segini. Nama lu gak sebut lu siapa? Gitu kan? Pasal gue mesti tulis di buku gue? Setan. Kan kagak. Iya kan? Kan kagak. Makanya gue bikin format itu supaya mempercepat bookingan. Jadi kalau lu sampai lu gak masukin nama. Atau lu gak masukin jumlah orang segala macem. Karena kan gue satu meja itu kan lima orang. Dipadet-padetin enam orang bisa. Cuma sempit gitu kan. Nah kalau lu gak masukin salah satu data itu. Ya gue gak bisa catet. Karena kalau misalnya gue paksain catet tau. Ntar datanya beda. Yang ribet siapa? Bukan orang. Gue. Gue yang ribet. Terus begitu hijau itu berarti langsung ratusan lu. Iya. Chat lu. Yang kemarin ini tanggal 20. Tanggal 20 itu gue buka bookingan itu di jam 4 sore. Itu hari Senin juga. Karena gue pasti buka bookingan kalau pas gue lagi libur. Kalau enggak, enggak. Enggak keburu. Itu dalam satu jam itu 300 chattingan masuk. Gue mau bales gimana kalau orang mau buru-buru. Kan gak bisa. Nah jadi yang mempercepat itu. Orang-orang semua yang membaca. Gue tekankan nih membaca. Itu mereka yang pasti langsung dapet tempat. Karena apa? Mereka cuma tinggal masukin form kok. Gue baca. Gue tulis. Confirm. Cepat. Sebenarnya simpel. Cuma orangnya kadang-kadang yang bikin ribet gak mau baca. Iya. Itu loh. Ntar recording podcast bagian ini. Lo upload di Instagram loh. Jadi. Dulu ya. Dulu gue masukin tuh. Dulu jadi. Sebelum. Sebelum yang gue di update di PPWA. Gue update di IG. Untuk. Ya gue inget tuh. Untuk bulan sekian. Dibuka. Dibuka. Itu lebih parah lagi rey. 999 plus. Chat yang masuk. Itu bukannya dream come true ya. Kalau sama chef. Sebenarnya. Kalau gue gak malah nyusahin. Gue mesti balesin satu-satu. Terus. Mampus sih. Kadang-kadang. Orang ada yang. Saya dari pagi baru dibalas jam segini. Emang gue gak kerja. Gue juga kerja. Gue mesti masak. Gue mesti ke supplier. Orang bilang. Ada yang bilang. Emang gak mau bagi-bagi rejeki. Bikin satu karyawan lah. Buat admin lah. Blah-blah-blah segala macem. Oh cuannya mau diambil sendiri. Kan banyak ya. Mulut-mulut kayak gitu banyak. Keyboard warrior kayak gitu banyak. Gue gak bisa. Karena itu. Iya kenapa lu gak hire host sih. Kan nih makanya. Makanya kan. Gue tuh. Kayak apa. Bukan yang menggurui nih. Tapi. Kan. Kalau di dunia restoran kan ada sistemnya nih. Ada chef ya. Chef di dapur. Lu ngobrol sama tamu. Yang ngobrol sama tamu. Itu adalah tugas server sama host. Biasanya. Atau PR. Biasanya dibilangnya gitu kan. Karena mungkin. Lebih sabar hatinya. Bisa kayak. Oh iya ibu. Oh iya bapak. Gitu kan. Kalau chef suruh ngambil hosting reservasi. Muntah. Ya ini. Ya ini. Jadi ada ini. Makanya kan. Jadi gini. Iya kenapa lu gak hire host. Gue pernah. Gue pernah. Gue kasih ke karyawan. Admin gitu ya. Tiga hari. Semenjak gue buka bookingan. Mas. Saya gak kuat. Oke. Tiga hari itu. Kenapa? Ini whatsapp gak kelar-kelar masuknya. Terus udah kayak gitu. Kalau saya balesin. Kadang-kadang saya dimarah-marahin. Nah itu. Lu ngerasain kan. Apa yang gue rasain kan. Gue bilang. Jadi ya. Ya gue. Gue tipenya gini loh. Gue bukan tipe orang yang bisa bahasa basi. Yang paling parah apa. Kejadian lu ngobrol sama tamu. Atau calon tamu. Eh ya. Kemaren itu. Kan gue bilang sampe. Gue udah. Eh ya. Ada aturan gue kan. Pokoknya lu ke WA. Eh ke IG. Liat format form. Tinggal kirim. Tinggal catet. Ada yang ngejawab. Yaelah. Ribet banget. Tinggal cuman copy paste aja disini. Saya tempat lain juga. Pakai. Langsung di copy paste. Saya punya aturan sendiri. Aturan saya seperti ini. Terserah sih. Mau atau enggak. Marah-marah. Lu marah-marah langsung. Nih beneran. Ngomongnya begini. Blah-blah. Saya bukan admin. Ini tukang masaknya langsung. Oh ya udah. Berarti bisa. Kalian komplain yang begini. Blah-blah. Ya. Mau komplain. Mau apa ya. Aturan-aturan saya. Gitu loh. Itu mempercepat bookingan Anda. Mempermudah pekerjaan saya. Cuma tinggal baca. Kirim format. Beres. Ya kan. Ini posisi unik bro. Lu chef. Dream come true. Punya restoran. Lu buka bookingan. 900 plus plus chat lu. Itu dream come true lah kan. Restoran lu berarti rame. Dan orang pengen banget makan makanan lu. Dan dream come true juga. Orang bisa ngomelin tamu. Kan gak boleh biasa. Apalagi kalau yang kerja nih. Iya kan. Gila lu. Abis gimana. Gue mesti jawab apa. Karena gue mesti jawab apa. Iya kan. Iya. Gue orangnya straightforward. Gue gak bisa basah-basih. Kalau lu jawabnya. Yaelah ribet banget. Tinggal copy paste doang. Lu siapa. Iya kan. Aturan gue udah ada. Terus gue mesti jawabnya apa. Gue gak bisa. Oh iya kak. Maaf ya kak. Bapak-bapak. Kak. Gue gak bisa. Beneran gue gak bisa. Ya jawaban gue. Terserah. Mau ikutin aturan gue. Silahkan. Ya kalau gak ya udah. Di tempat lain aja kan. Di tempat lain katanya bisa copy paste. Di tempat lain lah. Iya kan. Aturan gue tempat gue begini. Gitu loh. Jadi. Kalau lu udah. Lu udah baca. Lu udah apa. Langsung kirim format form aja. Prak. Prak pas gue buka bookingan. Kirim format form. Jadi lu gak percaya. Gak percaya. Konsep tamu adalah raja. Enggak. Kasama risking. Jadi. Gini loh. Kalau emang ada orang yang merasa diri. Gue nih raja nih. Oke. Kalau lu raja. Harusnya lu gak komplain. Kalau gue tampol aja. Iya. Raja. Raja duitnya banyak. Iya. Iya kan. Nah. Buat gue sebenernya posisi kita ini equal loh. Lu butuh jasa gue buat masak. Gue butuh donasi lu buat bayar makanan. Betul. Dan ini bukan berarti lu ke warung SCI terus dimaki-maki ya. Bukan. Gue bukan Karen's Diner. Bukan. Bukan Karen's Diner. Tetep di jamu. Dan makanannya enak. My God. Jadi gue tipe-tipe. Gue tipe orang yang. Lu baik. Gue seribu kali lebih baik daripada lu. Ngerti. Lu sengak. Gue jadi setan gitu loh. Favorit gue. Ya of course. Nomor satu. Saus SCI lu tuh. Sama kepiting telur. Gila itu enak banget. Beneran. Enak banget. Dan emang bener. Gue makan kayak. Gue gak bilang gue sering makan restoran Thailand. Tapi. Beda aja gitu. Beda. Somehow. It's different. Flavornya. Daripada restoran Thailand yang biasa gue makan di Jakarta. Karena. Itu tadi. Dari Tom Yam aja. Gue pasti tradisional. Ya that's the key. Ya. Sambil. Sambil itu kan. Semua emosi gue kumpulin. Oh lu masih numbuk sampe sekarang. Beda ya. Kalo pake blender gitu ya. Beda. Gide. Lu pake. Lu pake. Apa namanya. Food processor. Food processor itu kan lu di. Mince. Potong. Potong. Lu tumbuk. Lu dipound. Jadi. Minyak-minyak alaminya itu. Lebih keluar. Dibanding di. Potong. Iya. Itu kan. Lu tumbuk. Kayak. Lu gini nih. Lengkuas. Lengkuas lu tumbuk. Sama lengkas lu pake. Food processor. Biasanya kan digeprek doang lengkuas. Sekarang ya. Karena keras. Bisa bikin pisau tuh rusak gitu kan. Karena males numbuk gitu kan. Bukan kalo digeprek doang. Masalah lu geprek doang. Lu buat dapetin. Sari patinya si lengkuas ini kan. Makan waktu. Berarti lu bikin kuat omiamnya lu mesti lebih lama. Iya overcook. Misalnya oke. Jadi. Kalo lu tumbuk. Itu kan semua minyak alaminya pun juga keluar. Itu makanya yang bikin dia wanginya keluar segala macem. Jadi itu yang ngasih rasa kok bisa di mulut lu supnya itu ada tik gitu ya. Ya karena ditumbuk. Kalo Thai basil sama kemangi itu sama gak sih? Beda. Beda. Yang lu pake apa? Kemangi lokal. Oke. Kemangi lokal. Tapi Thai basil itu beda lain gitu. Wanginya beda. Wanginya beda. Oke. Wanginya beda. Itu masih jarang lah ya di Hindu ya. Jadi makanya kita kalo. Ya kayak itu juga. Sawtooth coriander kan kita disini jarang. Kulantro. Iya. Jarang. Tapi sebenernya numbuh. Tapi ya gak jadi diperjual belikan aja gitu kan. Mereka pake paling yang buat-buat sendiri gitu kan. Tapi coriander kalo sawtooth. Ada guys namanya kulantro. Sawtooth coriander. Jadi kayak gergaji gitu lah. Gue makan pertama di Vietnam tuh buat. Gila gue doain banget tuh. Itu apakah itu dijadiin bumbu atau kayak buat finishing kek coriander biasa? Itu buat kek coriander biasa. Sawtooth coriander. Yang jadi topping gitu. Buat di Tomyam, buat segala macem. Rasanya lebih kenceng. Tapi lo kayak kalo lo makan kayak daun salad. Keres-keres juga. Wangi. Dan itu nyarinya disini susah. Jadi makanya ya mau gak mau mesti numbuhin sendiri. Nah gue gak ada waktu numbuhin itu. Lo gak, lo gak apa. Sekarang nih restoran udah rame lo gak adapt bro. Kayak oke mungkin biasanya chef nih ya. Chef owner dari restoran kecil. Pasti awalnya sepi. Gak ada restoran yang awal langsung meledak gitu. Yang namanya bayi lo brojo kan. Gak ada yang namanya bayi brojo langsung lari. Setan. Lo kerja keras, marketing. Ya lo kalo ada marketing bagus, buka rame. Tapi abis itu pasti turun lagi. Karena ada restoran baru kan. Lo perlu waktu setahun atau dua tahun. Supaya stabil. Kalo lo produk lo bagus, servis bagus. Pamu menikmati makanan lo rame. Udah rame terus. Amin-amin viral nih. Kayak warung SCI gitu. Full terus booking. Biasanya chef akan pindah jaluran ke lebih ke bisnisnya. Misalnya itu yang gue ambil. Jalur yang gue ambil. Oke, restoran rame. Oke, mungkin gue ke bisnisnya sekarang. Supaya bisnis gue bisa berkembang. Lo kesana atau lo sampai kapanpun lo akan mengandel hosting sendiri. Lo masak sendiri. Gue khawatir lo mati muda ntar bro. Sementara gue masih lebih happy begini. Karena nanti kalo dari segi lagi kan. Gimana ya. Dan gue yakin bukan gue, bukan orang yang pertama bilang begini. Banyak. Sampai ada temen gue bilang. Eh, lo goblok lo. Goblok kenapa? Lo gak mau kaya. Lo gak doain duit. Goblok. Alergi duit atau gimana ya? Tadi sepi, happy. Berkembang sulit. Jadi gak gini. Eh itu tadi. Passion gue di dapur. Passion gue di dapur. Di saat gue lepas dari dapur ya. Life is meaningless. Nah, kalo gue bilangnya begini. Lo dulu dididik sama nyokapnya temen lo. Ya kan? Iya. Kenapa lo gak mendidik staff lo sekarang supaya jadi lo? Gue ada satu. Udah jadi apprentice gue. Oke. Karena gini, staff gue ini jadi gue nganggap mereka itu bukan sebagai karyawan yang disposable. Bagus. It's asset. Kalau gak ada orang tim, oh my god. Karena kebanyakan kan orang kan sekarang kan lo tau sendiri. Yang mau kerja banyak kok. Lo gak mau kerja yaudah sana keluar. Besok juga ada lagi. Iya kan? Tapi masak beda sih. Iya. Tapi gue gini, gue gak bisa. Gue anggap mereka sebagai adik-adik gue sendiri. Jadi satu yang emang bantuin gue, itu udah jadi apprentice gue. Cuman kan masalahnya yang jadi apprentice itu kan gak bisa cepat. Iya, lama. Lama. Ada beberapa yang udah mulai bisa gue lepas. Jadi gue lepas, gue cobain oke dia udah pinter. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi ada beberapa yang gak bisa juga. Belum. Jadi karena gini loh. Thai food ini kan tekniknya kan beda. Gak bisa cuman langsung masak. Kayak prak, 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 prak. Gak bisa. Kalau dari, jadi Thai food menurut gue ya. Thai food bahannya tuh mirip banget sama Indo. Mirip sekali. Tapi tekniknya lebih mirip ke Chinese. Lo lebih banyak main wok. Which is itu, very technical. Lo seumur hidup belajar ya bro. Makanya kalau di Chinese section itu guys, mungkin yang belum tau itu. Lo dimsum ya lo udah lah. Lo dalemin dimsum. Ya kan? Lo motong daging, barbecue. Ya lo dalemin aja bakaran. Ya udah wok aja gitu. Makanya yang namanya chef itu harus ada jalurnya masing-masing. Gak ada yang namanya chef. Oh gue chef, gue bisa masak ini. Oh iya gak ada. Gak ada. Gitu loh. Jadi, even buat gue sendiri nih. Gue ada satu menu. Nah itu kemarin sih, Iip. Iip tuh masen tuh, tapi gue gak ada bahannya tuh. Shut up. Iip, shut up. Masen apa dia? Kaichiaupu. Apa tuh? Kaichiaupu. Kaichiaupu itu, apa namanya? Omelette, egg omelette. Pu, itu kan kepiting. Oh yang kayak Ranjifah itu. Ya. Oh my God. Wah lu keluarin menu itu, gue hadir bro. Nanti kalau pas lu ini. Jadi, Kaichiaupu itu susah. Jadi lu mesti tau yang namanya panas api seberapa. Minyaknya. Minyak seberapa. Ya kan? Telurnya juga. Telurnya segede apa? Gitu. Jadi kalau telurnya segede berapa, ya lu pake telurnya berapa. Telurnya segede apa, lu pake telurnya berapa. Dan bahan itu kan kalau, Kaifai kan pake nuggetnya rajungan. Oke. Kaifai bilangnya berarti ya. Oke. Kaifai itu pake nuggetnya rajungan. Gue pake dari softshell krep tapi yang telur. Nah itu dapetnya susah. Oke. Kalau pas lagi ada tuh makanya gue simpen. Jadi, nah beberapa orang yang tau itu kan selalu nanya kan. Ada omelette gak? Ada omelette gak? Gak ada. Karena Kaifai. Jadi yang buat belum tau guys, buat yang belum tau, Ran Kaifai, Kaifai. Kaifai. Ran Kaifai itu, ini nenek-nenek udah umur 70-an kayaknya. Dan-danannya menor, pake topi ski, topi kupluk, pake kacamata jet ski, masak di wok, woknya gak pake kompor, pake arang. Jangan lupa tompelnya. Pake taylalat disini. Yang katanya artinya itu ya? Iya. Kaifai apa? Kaifai itu artinya taylalat apa? Cici taylalat. Cici taylalat. Nih orang legend banget guys. Nih nenek nih. Sampai dapet Michelin star, dibalikin. Gak mau Michelin star. Masuk 50 best. Terus gue denger ceritanya, karena gue ngikutin beritanya, dia sempet kayak warung SCI buka reservasi. Mabok juga ngurusin reservasi kebanyakan. Karena Bangkok kan eksposur-nya seluruh dunia kan. Akhirnya, ya dia bikin sistem, yaudah lu, dia buka lu makan aja. Ngantrinya bisa 5 jam. Waktu gue ke Bangkok, gue bilang sama temen gue, gue cuma mau makan cefai sih. Penasaran. Yaudah, tapi kalau lo makan cefai, lu cuma bisa makan satu restoran. Karena kita bisa kagak tau. 5 jam, 4 jam, 2 jam, terserah dia. Nah dia, masak sendiri. Gak ada yang boleh nyentuh. Iya. Iya kan? Apakah lu juga begitu? Ya gue ada apprentice sekarang. Sudah belajar. Dulu kan gak? Iya, enggak, gue mikirnya gila, ini orang udah tua, nenek-nenek di depan kompor, seharian, gila men, lu mau sampai kapan gitu kan? Ya bukannya, kayak gue maksudnya menggurui, tapi kan, itu kan, capek banget bro, gila. Happiness-nya dia. di situ. Yes. Maksud gue, apakah warung SCI adalah cefai-nya Jakarta nih? Sendirian semua nih? Bukan, sekarang gue udah ada apprentice. Oke. Tapi lo sempet gak ada tamu yang kayak, tau gitu? Ah ini, bukan lo nih gitu? Ada. Oke, bisa juga tamu gitu ya? Kalau yang customer udah lama pasti tau. Oke. Pasti tau. Ini bukan lo ya? Iya. Ya kan harus berkembang bro. Ya itu jadi, jadi kayak ciapu itu, jadi itu, itu susah. Itu susah. Jadi, di saat lo kurang panas, pecah omelette lo. Di saat lo terlalu panas, omelette lo gak bakal ngembang. Ya overcook gitu ya. Hitam tapi di bawah, di dalamnya masih. Jadi itu lo bener-bener itu, itu dish yang, untuk sekarang ya mungkin gue, paling kalau pas lagi ada pun, lagi ada bahannya pun, paling gue cuman, gue gak banyak. Gue iklanin gue gak banyak. Tapi kalau misalkan emang lagi mood, gue lagi jelek, gue gak bakal jual. Biarpun ada stoknya, gue gak bakal jual. Karena kalau mood gue lagi jelek, pasti gak bakal jadi. Pasti gak bakal jadi. Makanya, kebetulan yang pas lo itu tuh, si Ip, lah pas lagi gak ada. Gue bilang lagi gak ada. Waktu yang dua minggu sebelumnya, pas ada. Ya next lo tinggal kabarin. Cuman gue sekarang ini, jadi gue, gue naikin level lagi sedikit. Gue masukin, mozzarella stick. Oh, jadi ada keju-kejunya. Ih, gila. Men, nih gue dari tadi udah, kenalan lu udah mulu nih, dari tadi cuy. Gokil. Gila, dan gak banyak loh sebenernya, orang Indonesia, yang ahli makanan Thailand, sebenernya gak banyak juga kan. yang emang ngedalemin. Iya. Sampai sekarang pun juga, gue gak ngerasa ahli juga, gue bukan ahli gitu, tapi. Iya gak, maksud gue yang ngedalemin aja. Iya. Tapi emang, gue belajar. Gue terus belajar, gue gak pernah ada yang namanya, stop disini, ilmu gue udah, paling bagus, paling ini, paling ini, gak ada. Gue selalu belajar. Ilmu tuh selalu berkembang. Knowledge is power. Iya kan? Iya. Itu, itu yang makanya, gue bikin gue di dapur, itu betah. Karena ada selalu satu, ternyata, kadang nih ya, accidental aja, masak begini, begini, kok taunya jadinya bagus. Iya. Iya kan? Akhirnya itu, gue penasaran, gue diniin lagi, oh ternyata, ketemu terik baru. Iya kan? Kadang-kadang seperti itu, itu yang bikin di dapur itu, kenapa seneng. Itu. Jadi, dan yang namanya ilmu kan, gak ada batas. Gak ada batas sama sekali. Jadi, dan lu gak boleh, keep sendiri gitu kan, ilmu kan, lu harus bagi. Kalau gak, gak ada gunanya itu. Nah itu. Sebenernya kan kalau kayak gitu kan, kalau orang nanya, ya lu berani berapa? Itu. Jadi, di Thailand pun kan juga seperti itu, ini makanan kan juga terus. Evolve. Ya. Berkembang terus. Jadi, beberapa kali temen gue udah ngomong, dari sebelum COVID itu, dia udah ngomong, balik Thailand, balik Thailand. Ada banyak yang baru. Lu belum balik lagi? Belum balik. Udah, ini gue udah hampir 6 tahun, gue gak balik. Gue pengen balik. Cuman belum sempet waktunya. Karena di saat gue balik, pasti WA gue penuh. Iya. Ya itu dia, Ben. Kayak waktu yang pas Januari itu kan, gue belajar di Bali, gue ke Bali itu seminggu. Oh my God. Gue ngurusin WA juga. Gitu loh. Lo harus hire host bro. Gue, itu saran gue. Iya itu, cuman makanya gitu loh. Karena, karena jadi, kayak yang kemarin itu kan udah gue, lu jadi admin ya. Gaji lu gue lebihin nih, segini, tambahan. Gak kuat. 3 hari. Mungkin belum ketemu orang yang pas aja. Kalau orang yang emang title, emang dia, emang ngedalemin, apa, ngomong sama tamu. Karena itu different art loh. Iya. Different art, ngomong sama tamu. Dan kebanyakan chef, gak bisa lah. Lu ketemu sama panci, ya kan, sama pisau. Lu mau ngomong sama tamu, bikin tamu jaman. Makanya sekarang gini, makanya kan gue di IG gue kan, gue gak ada terima yang namanya, no DM. Gue tulis gantung, no DM, no SMS, no call. Whatsapp only. Iya. Whatsapp itu juga, Whatsapp doang. No Whatsapp call. iyalah masih ditelepon. Karena gini, bacot gue kayak begini. Iya lu tau. Di saat orang nelfon, standar bacot gue kayak begini, orang lain kan gak tau. Pas nelfon, Salah kapra. Halo. Lah, gue nelfon, gue dimana omel-omelin, blablabla. Makanya gue gak pernah mau terima gitu loh. Kecuali kalau yang udah ngerti gue kayak apa. Iya. Beda lah. Tapi kalau yang masih baru segala macam, gue makanya no call. Whatsapp only. Di Whatsapp aja, kadang-kadang gue masih dibilang sombong, lu blagu, lu begini, lu begitu. Emang gimana? Gitu loh. Tapi kalau lu jadi orang yang beda, ya beda lagi, komplainannya beda lagi. Artinya beda lagi gitu kan. Gue sampe, gue gak sombong, gue gak blagu. Ini gue, padahanya gue gak bisa pake topeng. Iya. gitu loh. Ya emang gue jawabin, karena apa? Gue pasti jawab itu kadang-kadang di sela-sela pas lagi gue kerja juga. Iya kan? Kadang-kadang yang paling gue bunci itu yang udah pake pe, 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 pe. Wablok langsung. Nusahin. It never ends, man. Kalau, kalau lu jadi orang yang misalnya, oke lu, lu grab nih the business side, lu buka cabang, mungkin warung SCI gede, jadi apa, restoran SCI gitu. Ntar ada komplain lagi, jalan enak. Nah, yang mereka kan ya, kalau udah gede gitu pasti udah orang lain, tangannya udah orang lain. Jadi emang it never ends. Nah. Komplainannya beda aja. Ya itu, ya itu. Ya makanya sekarang dari gue, asal lu baca, lu langsung dapet bookingan kok. Lu langsung dapet slot, kalau lu gak mau baca, lu yang ribet, lu yang cerewet, bla bla bla, mau sampai kapan ya gak susah lu dapet slot, karena lu gak mau baca. Iya. Gitu loh. Tapi what's your dream? buat warung SCI. Perfect world nih. Perfect world. Gak ada komplainan apa. Lu, dream lu apa? Warung SCI lu mau bawa kemana? Atau lu sendiri? Apakah lu mau buka brand lain atau apa? Kalau mau, kalau dream gue nih ya, gue mau pensiun di ini. Sebelumnya harus kaya dulu dong. Gue rasa lu harus buka patai, lu buka cabang dimana-mana. Gak tapi, gue sebenernya pengen-pengen-pengen, pengen nyebar gitu. Jadi gak cuman di warung SCI doang. Gue pengen itu, jadi buka kayak, stall kecil-kecil, tapi jualnya yang, makanan yang street food, yang snack, snack, snack gitu. Jadi cuman satu stall itu, menunya cuman dua, tiga macam udah gitu. Nah itu, gue pengennya seperti itu, tapi untuk sekarang masih belum. Belum, belum, belum. Berkembang lah, pelan-pelan. Gue demennya gitu, karena kalau yang cuman stall kecil gitu kan, cuman menu cuman dua, tiga macam. Gak ribet. Pertama, gue bisa prepare, gue tinggal drop. Iya kan? Sampai se-ini-ininya, misalkan se-nggak sempet-sempetnya, gue pake bahan bakunya udah ada, gue bikin, misalnya gue bikin sauce-nya lah, marinade sauce-nya atau apa. Gue suruh orang yang kerja, tinggal finishing. Nah itu loh. Kalau sekarang di SCI-nya ya? Tapi warung SCI gak, gak pengen. Gue, image gue, sekarang warung SCI itu kayak, anggap aja J5. J5. Lantri, jangan reservasi full, aman dah, kalau soal omset gitu kan. Tapi lo harus handle sendiri. Kalau di Indo, gue image-nya kayak, seafood liar bro. Dulu di Surabaya, yang katanya, dari kaki lima juga, sekarang buka cabang disini, di Jakarta baru satu, restorannya megah, seafoodnya bersih. Makanannya tidak se-amazing itu, bukan yang seafood paling enak, tapi lo dapet value yang lain, bersih, di service, aman gitu kan. ya cuan pasti banyak banget gitu kan. Apakah lo ada dream warung SCI, jadi seperti, ada nih bangunan gede warung SCI gitu. Atau lo tetap happy dengan lo, lo dengan konsep rumah makan seperti ini. Tetap gue happy dengan rumah makan seperti ini. Oke. Tetap gue happy yang kecil. Karena apa? Gue masih bisa handle semuanya. Karena kalau udah besar seperti itu, ya gue udah gak bisa handle gitu kan. No, no. It's impossible. Gak bisa. Ya itu. Jadi, ya itu. Gue di dapur ini, gue kadang nih lagi, gue ini tipe orangnya yang, apa? Control freak udah pasti. Sudah pasti. Dari ngobrolnya udah control freak banget. Kalau control freak gak juga. Gak juga. Karena gini, gue sama anak-anak gue, gue tuh kerja, gue ngomong begini, gue gak pernah mau ngatur lo. Ya. Lo kerja, lo kerjain kerjaan lo, sesuai dengan kapasitas lo. Yang penting kerjaan beres. Gue gak bakal mau nyuruh, eh lo ntar lo begini ya, lo ntar lo begini, lo ntar, gue. Lo kerjain sesuai dengan kapasitas waktu lo. Yang penting pokoknya, di saat kita buka udah beres semua. Dan lo well rested sebelum kita dagang. Gue kayak begitu. Ini kayak mau libur. Nanti ini kayak lebaran ini kan, gue dari jauh-jauh gue udah nanya. Kalau orang lain pasti kan, libur tanggal segini, buka tanggal segini, lo lewat, gue potong gaji. Biasa kan kayak begitu. Gue gak, gue dari minggu lalu gue udah ngomong, nih maunya gimana? Sini, ngumpul. Lo maunya gimana? Kita libur tanggal berapa, tanggal berapa? Lo mau buka tanggal berapa? Oh, lo yang nanya gitu. Buas yang baik. Jadi buat mereka itu pun juga mereka merasa dihargain. Mereka bukan objek lo. Mereka bukan objek yang disposable objek bukan. Mereka manusia. Dan aset. Ya. Mereka cari nafkah juga buat keluarga mereka gitu kan. Ya makanya gue kayak begitu. Gue sama mereka itu gue pokoknya, saya enak lo. Lo maunya begini, gue ikutin. Kayak gitu. Jadi gue gak pernah ada yang namanya, ini gue bos. Lo mesti ikutin omongan bos. Begini bilang, gue gak bisa. Gue even, gue dibilang bas-bos-bos. Soalnya gue kadang-kadang sebel banget. Sampai gue kadang-kadang ada orang gitu kan. Bos, gue mau makan dong. Begini, 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 begini. Kalau pas gue udah, pas di saat waktunya gue lagi course, gue pasnya ngomong. Kalau gue bos. Lo bisa di answer kan? Bisa, gampang, gampang. Kenapa? Ngomong aja bro. Gue bilang, kalau gue bos, gue kerja gak di dapur. Kalau gue bos, gue paling benci kalau gue dipanggil bos. Gue pekerja. Gue pekerja. Karyawan gue, anak-anak gue, adek-adek gue. Itu loh. Kita kerja bareng, kita nangis bareng, kita berdarah bareng, kita berkeringet bareng. Wow. Itu loh. Iya. Damn. Gue tuh, pernah dibilangin, ini ada mentor bisnis gue lah. Gue pernah ada di posisi sama, kayak lu. Kayak, di dapur. Pagi, siang, malam dapur. Yang negatif ya, dari itu adalah, ya di dapur itu pekerjaan yang hands on kan. Lu harus di situ gitu. Jadi, banyak hal-hal yang lain, lu lupain. Atau karena gak sempat aja, purely karena gak sempat. Di soal kehidupan lah. Gitu loh. Di relationship atau apa. Wah, dulu anjur gue. Temennya kagak ada, limit. Limit aja temen gue, itu-itu aja. Resonor sebelah, siapa kagak tau gue. Iya kan? Terus sampai, ada mentor gue bilang, gini, Ray, oke, ini restoran udah rame, operasi udah aman, restoran gue dulu udah 2 tahunan buka. Sama kayak lu, restoran gue waktu awal buka, rame, marketing bagus, bulan keempat, ya terjun bebas, sepi. Sampai tahun kedua, mulai rame lagi. Ditanya, gue, lu tuh, sebenarnya lu mau jadi chef, apa lu mau jadi restauranter sih? Dia bilang gitu. Karena, ini adalah path yang berbeda. Lu mau jadi chef, yaudah, lu di dapur, ntar berkembangnya beda lagi gitu kan. Tapi kalau lu restauranter, ya lu gak bisa, ngerjain hal-hal yang chef lakuin terus. Dia bilang gitu, lu harus bikin sistem, supaya itunya ada operasionalnya aman, ya emang tidak akan pernah sebagus waktu lu yang masak. Ya lu lupain lah, cuma bisa lebih gak enak, atau lebih enak. Nah itu, 50-50. 15-50. Kalau anak buah lu masak ternyata lebih enak dari lu ya. Bagus. Puji Tuhan, udah kelar, hidup lu aman gitu kan. Iya. Tapi restauranter itu, seninya beda, lu harus belajar juga. Nah gitu, nah jawaban gue waktu itu, ya gue mau jadi restauranter sih men. Gue bilang, karena selain masak, ya hidup gue udah masak doang, tapi gue pengen yang lain juga, ini kalau gue gitu, gue pengen yang lain, gue pengen kenal banyak teman-teman chef, gue pengen punya koneksi banyak juga gitu, dan gue pengen punya bisnis juga. Yaudah, kalau begitu, lu jangan ngerjain apa yang chef lakuin melulu, lu harus kerjain apa yang bisnismen lakuin gitu kan. Which is dia itu, mentor gue tuh bos gue dulu waktu gue kerja, terakhir gue kerja sama orang. Saat itu dia bilang, yaudah gue support lu, tapi beneran belajar ya. Oke. Terus, ya tetap aja gue di dapur kan, namanya chef. Ya kan? Sampai ada peraturan di perusahaan itu, kayak for the last one year lah, gue setahun disitu. Itu, kagak, gue kagak boleh di kitchen. Kalau di kitchen, gak aja gue dipotong. Dia lihat, lagi rame nih, dia sengaja, dia dateng weekend lagi rame, jam 8. Wah, restoran Chinese lagi. Diar gue lagi gila-gilaan di dapur. Dia lihat aja masuk, dia longokan. Oh, di dalam ya? Oke. Gue bilang, eh kenapa Mas Veli namanya? Eh Mas Veli kenapa? Enggak aman, mau lihat aja lu dimana gitu kan. Oh iya, tiba-tiba bulan depan gaji gue dipotong. Gue ngomong, ngamuk ke HRD. Gimana sih? Gue bilang, disuruh, disuruh bos. Oh oke, gue nanya, kenapa bos? Gue telat atau apa? Ya enggak, lu mau jadi restoranter kan? Jangan di dapur dulu. Udah memang gitu. Oh oke, lama-lama itu gue belajar. Kadang dari gak tau, gue gak di dapur, gue gak harus ngapain. Ternyata lama-lama belajar. Nah, yang gue belajarin, kalau mau bisnisnya berkembang, ya harus, ya memang harus ada, sacrifice-nya gitu kan. Ya kan. Tapi lu tidak mau jalan itu. Lu pengen, sementara ini, safe gitu. Sementara ini, ya happiness gue disitu. Karena gini loh, gue semakin, itu gini, bukannya gak mau kaya ya, bukannya gak mau kaya, tapi, semua maulah. Tapi patokan kaya itu apa? Patokan kaya itu apa? Apakah mesti, banyak duit, banyak duit, atau mesti punya properti di mana-mana, patokan itu apa? Nah kan, Buat lu apa? Buat gue, kayak begini gue udah, gue kaya, gue bisa, gue bisa, kayaknya gue ini, gue pertama gue bahagia. Kedua, gue bisa ngidupin, karyawan gue, anak-anak gue, adik-adik gue. Ya kan? Iban yang waktu yang pas dia ada nikahan, gue masih bisa kasih duit buat dia. Gitu kan? Terus, sekarang, dengan adanya, ya rejeki ini, gue bisa kasih makan orang lain, gue tiap Jumat gue kasih makan orang. Free. Gue nasi bungkus, gue bagi-bagi. Buat gue itu udah, itu nikmat yang gue rasain. Bahagianya gue itu. Jadi, kaya itu gak perlu, masih banyak duit, enggak. Gak perlu. Kaya itu paling, kalau buat gue nih, sekarang nih, gue mau beli apa, bisa. Udah. Cukup. Ya itu. Udah itu dong. Dari, dari, dari selain yang ketiga tadi gue sebutin ya itu. Gue mau beli apa, gue bisa. Udah. gitu. Jadi, semakin banyak, semakin lu kaya, lu punya. Lu punya. Ini mobil gue aja nih, mobil gue. Gue masih pake mobil gue, jaman kelar gue kuliah. Honda Jazz 2005. Warnya biru, ada spoilernya gitu. Ini hitam. Hitam, terus sampe, sampe temen gue sendiri nih. Itu mobil lu gak mau ganti-ganti kok? Enggak. Emang kenapa? Mobil lu tuh udah kaya panggangan tepanyaki. Udah saatnya diganti. Lu 2005 sekarang berapa? 2023. Gue bilang, mobil gue masih bisa jalan. Masih bagus. Selama gue punya mobil itu, gue rawat. Gue ke bengkel, gue ke bengkel, bengkelnya Honda. Ya kan? Gue isi bensin, bensinnya bukan premium. Gue isinya pake Pertamax. Terus waktu pas ada shell, gue isi pake shell. Ya kan? Mesin gue masih bagus sampe sekarang. Gitu loh. Jadi buat apa? Buat apa untuk ganti mobil. Dengan mobil yang lebih bagus begini, buat show off buat apa? Ya kan? Show off itu cuman buat ego lu doang kan? Nah kalo kayak gue, gue gak ada ego. Clearly. Oke, Chef Philip, thank you banget. I think it's a great way to close the podcast. Sukses tuh beda-beda di kacamata orang. Nah itu. Itu. Semoga sukses, lu ke depannya. Whatever your sukses is. Ya kan? Warung SCI rame terus, tetep jaya. Nanti gue bawa temen-temen, temen-temen chef ke Warung SCI kita atur waktu. Ya ntar lu kabarin aja. Yes. Guys, buat yang belum nyobain Warung SCI, kalian cobain, kalian booking yang bener ya. Tadi udah dikasih tau caranya. Nonton lagi, terus ulang. Biar gak salah. Dan jangan lupa baca. Yes. Guys, follow Warung SCI di Instagram ya, Warung SCI. Dan juga ada Philip Kinarayfil. Yes. Itu katanya mau review, mulai review-review makanan. Tapi review-nya. Kayak sempet aja bro. Masa. Kalo pas gue lagi jalan-jalan, gitu kan. Gue review itu, review ini gue, review-nya cuman, kalo emang di lidah gue enak, gue review. Oke. Tapi kalo di lidah gue kurang, Iya enggak, jangan diceceh. Gue gak bakal, gue gak bakal mau, orang kan, dia juga usaha. Iya kan. Lu udah pernah lewatin juga. Gak, gak, gak sesuai dengan lidah gue, gue gak bakal mau bebacot. Sesuai dengan lidah gue, oh ini enak, ini enak. Berarti gue kayak begitu. Nah, biasanya Phil, kalo misalnya podcast tuh, ada yang nge-DM, nanya, abis podcast, nanya, nanya apa lah, minta advice mungkin ya. Kalo DM, hari Selasa guys. Hari Selasa. Tapi kalo ini, lagi libur. Di IG, DM, gue gak bakal baca, gue langsung di let off. Yaudah makan ke warung SCI lah. Gue saja, saus SCI, kemarin ke Piting, terus ada Salmon Yum, terus ada Ikan Tim, nyonya. Very nice, dan masih banyak lagi. Beefnya juga nice. Apa namanya? Nayang. Nayang. Thai roast beef. Itu really good guys. Ya pokoknya lu cobain lah warung SCI. Ya kan, udah viral. Sukses terus mennya. Thank you. Ke depannya. Thank you. And really great, finally to be. Sama-sama. Gue ngomong ini ngobrol lebih enak kan. Gue jadi unang-unang gue juga gue lepas. Oke, guys, subscribe kita yang belum subscribe di Regenser Radio Podcast. Kita ada di YouTube, follow kita di Spotify, kita ada di Google Podcast, Apple Podcast, di Noise, all your favorite podcast platform. Kita ada di Instagram, follow kita for further updates di Regenser Radio, dan di TikTok. As always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. We'll see you next time.